Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anakku kelas 11 ya? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita bertemu kembali di semester 2 bersama dengan pelajaran sosiologi Dan sekali lagi bersama dengan Ibu Melani Ida Marini Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 4 Yakni tentang konflik dan kekerasan di dalam masyarakat Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai dari pengertian konflik Konflik adalah sesuatu yang tidak asing Sering kita mendengar kata ini Tapi apa sebenarnya definisi daripada konflik itu sendiri? Kata konflik berasal dari bahasa latin Confidur Yang artinya adalah saling memukul Ketika kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia Konflik didefinisikan sebagai percekcokan Perselisihan atau pertentangan Dengan demikian secara sederhana Konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang saling berseberangan Tidak selaras dan bertentangan Sedangkan secara sosiologis Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial Antara dua orang atau lebih Yang berusaha menyingkirkan pihak lain Dengan cara menghancurkan Atau membuatnya tidak berdaya Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan Misalnya perbedaan ciri badaniyah Emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan Atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok Di dalam masyarakat Apa sebenarnya faktor penyebab konflik? Suryano Sukanto mengemukakan Empat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat Yakni yang pertama adalah Adanya perbedaan antar individu Perbedaan antar kebudayaan Perbedaan kepentingan Serta perubahan sosial Selanjutnya kita akan membahas Bentuk-bentuk konflik di dalam masyarakat Lewis Kasser membedakan konflik atas dua bentuk Yang pertama adalah konflik realistis Dan yang kedua adalah konflik non-realistis Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok Terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis Melainkan berasal dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan Contohnya pembalasan dendam lewat ilmu goib yang dilakukan dalam masyarakat tradisional Dan contoh lain adalah upaya mencari kami hitam yang terjadi di dalam masyarakat yang telah maju Suryano Sukanto menyebutkan lima bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat Yang pertama adalah konflik pribadi, konflik rasial, konflik antara kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional Apa sebenarnya dampak dari adanya sebuah konflik? Konflik ternyata dapat memiliki dampak positif ataupun dampak negatif Segi positif adanya konflik adalah konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas di telah Yang kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok Konflik juga meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berkonflik dengan kelompok lain Konflik juga merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok Selain itu, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru Konflik juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat Dan yang terakhir adalah, konflik juga bisa memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang Jadi ternyata sebuah konflik tidak selamanya bernilai negatif Selain tadi yang kita kemukakan dampak positif dari adanya konflik Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif konflik Dampak negatif adanya konflik selain adanya kertakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok Maka juga bisa menyebabkan kerusakan herta benda dan jatuhnya korban manusia Selain itu dampak negatif konflik juga merubah sikap keperibadian para individu Baik hal yang mengarah pada hal-hal positif maupun yang negatif Serta munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah Selanjutnya adalah kekerasan Jadi berbeda antara konflik dengan kekerasan Kalau kekerasan ini adalah bentuk lanjutan dari adanya konflik sosial Kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera Atau matinya orang lain atau bahkan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja Membunuh atau memperkosa Kekerasan seperti itu sering juga disebut sebagai kekerasan langsung atau direct violence Kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan Seperti mengekang, mengurangi atau meniadakan hak seseorang Mengintimidasi, memfitnah, dan menteror orang lain Jenis kekerasan yang ini disebut dengan kekerasan tidak langsung atau indirect violence Selanjutnya kita akan membahas teori-teori tentang kekerasan Teori-teori tentang kekerasan disini ada tiga yang akan kita bahas Yang pertama adalah teori faktor individual Teori faktor kelompok Serta teori dinamika kelompok Selanjutnya yang terakhir adalah Cara pengendalian konflik dan kekerasan Secara garis besar yang akan kita bahas pada kesempatan ini Cara pengendalian konflik dan kekerasan bisa melalui tiga cara Yaitu konsiliasi, mediasi, serta arbitrasi Istilah-istilah ini mungkin sesuatu yang asing ya Kita akan membahas mulai dari konsiliasi Konsiliasi ini adalah bentuk pengendalian konflik Yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu Yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil Di antara pihak-pihak yang bertikai Sedangkan mediasi adalah pengendalian konflik Dengan cara mediasi ini dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik Sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator Dan biasanya pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran Atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik Dalam menyelesaikan pertentangan di antara mereka Dan yang ketiga adalah arbitrasi Arbitrasi nama lainnya adalah perwasitan Umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik Sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga Yang akan memberi keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik Demikian anak-anakku yang kita bahas pada kesempatan kali ini Tentang konflik dan kekerasan di dalam masyarakat Tugas kalian untuk pertemuan kali ini adalah mencari istilah yang tadi sudah ibu sebutkan Menurut Surya Nosukanto menyebutkan lima bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat Ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik antarkelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional Tugas kalian adalah carilah istilah-istilah tersebut Definisinya tentang konflik-konflik tersebut Dan berikan contoh-contohnya Jawaban bisa ditulis Ataupun di via WA ya Ditulis via WA Kemudian kirimkan di nomor ibu Dan jangan lupa beri nama dan nomor absen Demikian tugas kita pada kesempatan hari ini ya Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!